Saat anak itu tertidur di kelas, guru tiba-tiba bertanya, adakah yang tahu apa yang dilakukan sekolah ini 100 tahun yang lalu? Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali hanya anak itu. Dia mengangkat tangannya, seluruh kelas menjadi lebih sunyi. Gurunya juga sangat terkejut, agar tidak mengganggu kelas. Guru menyarankannya untuk diam. Anak itu menolak dan terus menceritakan di tempat ini banyak yang meninggal. Ini pun membuat gurunya sangat kesal, dan mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah pengadilan. Melihat perilaku guru itu, benar-benar membuatnya sangat marah, karena setelah gurunya mendengar jeta Stanley, bagaimana mungkin anak itu bisa tahu? Setelah itu guru mendesak bertanya padanya. Melihat hal tersebut, anak itu menutupi matanya dengan tangannya. Dia berteriak, kamu di sini, nama anak itu adalah Ker. Dan alasan mengapa dia tahu bahwa tempat ini dulunya adalah tempat eksekusi. Karena dia dapat melihat semua orang yang meninggal di sini. Roh-roh itu terus mendatanginya. Ker memberitahu orang lain tentang kemampuannya. Tetapi tidak ada yang mempercayai perkataannya. Ia hanya bisa menahan rasa takut dikelilingi oleh hantu sendirian. Dia tidak hanya akan melihatnya di sekolah. Tetapi bahkan di rumah. Setiap kali Ker pergi ke kamar mandi, akan ada hantu yang lewat. Dan yang lebih menyeramkan. Mereka akan muncul dari waktu ke waktu. Berbicara di depannya tanpa persiapan apapun. Dan yang sangat aneh adalah mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi hantu. Untuk keluar dari semua ini. Ker menutup tempatnya dengan kain berwarna merah. Dia tidak tahu berapa lama harus seperti ini. Ker ingin memberitahu ibunya tentang ini. Tetapi Ker juga takut ibu akan mengira dia orang aneh. Pada hari ini Ker dan ibunya diundang ke pesta tetangga. Untuk mengejar balon merah, dia menaiki tangga. Pintu di loteng terbuka. Ker mendengar seseorang meminta bantuan. Dia tahu ada hantu yang kejam di dalam. Jadi ia mulai mundur perlahan. Anak tetangga yang nakal melihatnya dari bawah. Mereka ingin mempermainkannya. Keduanya mengunci Ker di loteng. Ker yang ketakutan mengetuk pintu dengan putus asa. Teriakan minta tolong terdengar di lantai bawah. Setelah ibu Ker mendengarnya. Dia bergegas ke atas dan berusaha membukakan pintunya. Namun sangat sulit untuk membukanya. Dan dia hanya bisa mendengarkan Ker berteriak di dalam. Sampai ibu berhasil membuka pintunya. Ker telah pingsan karena ketakutan. Ibu Decker membawanya ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan bahwa kondisi tubuh Ker tidak buruk. Ini seperti masalah psikologis. Maka tidak lama kemudian, ibu mencarikan prikiater untuk mengobati Ker. Mark adalah seorang psikolog anak terkenal. Dia memiliki seorang istri yang sangat mencintainya. Tetapi pada hari ulang tahun pernikahan mereka, sang istri menemukan jendela di kamar tidur rusak. Dan seorang pria asing telanjang masuk ke rumah mereka. Ternyata pria itu adalah pasien Mark waktu kecil. Dia menceritakan masalahnya kepada Mark. Dan bertanya kenapa Mark menyerah padanya. Tapi Mark tidak mengingatnya. Mark ingin menenangkan emosinya. Tapi pria itu menembak Mark dan kemudian bunuh diri. Setelah kejadian ini Mark sangat terpukul. Untuk menebus penyesalannya. Dia menemukan Ker. Seorang anak yang kasusnya mirip dengan pasiennya. Mark datang ke rumah sakit untuk lebih dekat dengan Ker. Mark menceritakan apa yang terjadi pada pasien tersebut. Kau dan dia mempunyai gejala yang sama. Saat ini Ker tergerak dan akhirnya menceritakan kegembiraannya. Dia ingin memberitahu Mark rahasia tentang dirinya sendiri. Dia juga memberitahu Mark bahwa setelah percakapan ini. Dia tidak percaya pada hantu yang dikatakannya. Mark merasa kondisi Ker sudah sangat serius. Kemungkinan besar akan berkembang menjadi kepribadian ganda. Namun Mark tetap tidak menyerah untuk mengobatinya. Tepat ketika mereka selesai membaca dan hendak kembali. Ker tiba-tiba berhenti. Dia melihat hal-hal itu lagi. Tapi Mark tidak bisa melihat apapun. Dia disibukkan dengan kondisi Ker. Komunikasi dengan istrinya menjadi semakin berkurang. Dan bahkan setelah kembali ke rumah. Dia terus mencoba menemukan cara untuk merawat Ker. Hari ini ulang tahun pernikahan mereka. Mark datang terlambat. Karena sudah larut. Istrinya menyambar apa yang ingin dia beli. Dan keduanya berpisah dengan tidak bahagia. Tetapi Mark masih tidak bisa mengabaikan penyakit Ker. Mungkin karena penembakan waktu itu. Pada hari ini Mark mengetahui bahwa istrinya bersama pria lain. Mark tahu bahwa dia tidak dapat lagi berusaha menyembuhkan Ker. Kembalilah ke istrimu. Tapi setelah bergaul siang dan malam selama periode waktu ini. Keduanya sudah memiliki ikatan yang dalam dengan Ker. Dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Menghadapi permintaan Ker. Mark memilih untuk kembali ke keluarga. Rekaman di aula sebenarnya ada di kaset. Mark percaya bahwa benar-benar ada jiwa yang mati. Apa yang Ker lihat adalah nyata. Mark menemui Ker lagi. Alasan mengapa Ker takut dengan semua ini. Karena ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan orang-orang di sekitarnya tidak mengerti. Ini membuat orang mengira dia orang aneh. Mark memikirkan mengapa roh itu datang kepadanya. Apakah mereka membutuhkan bantuannya? Terima kasih telah menonton! 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 Buat penonton menangis! Ini sebenarnya adalah sublimasi dari kasih sayang dan cinta keluarga. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!